Hai tapi berasa kita lagi ada di Cilacap tepatnya di sederja mau ketemu sama orangnya kakaknya Pak Haji yang namanya Mas Marlan beliau itu adalah yang dulu-dulu sama meripis dengan Pak Haji akhirnya disuruh Pak Haji orangnya pemalu pemirsa ya kalau nggak ditanya dia ngebungilah pemalu hari ini kita cek kayak apa di seharian beliau ikuti saya Oke Assalamualaikum tak kira tadi Pak Haji nggak tahu ya dari Bandung sih pagi-pagi cuma kita karena mas muda banyak berhenti Mas boleh nanya nggak dari tadi ada mobil Epo ini kok banyak nih dicualnya di daerah mana Mas? ini dari Purwokerto Purwokerto Bumiannya nyampe nggak? Nggak Kok nggak nyampe Bumiannya Mas? Purwokerto, Purwokerto, Purwbalingga, Cilacap Selawi Selawi Tegal Selawi Tegal masuk? Selawi Tegal masuk? Oh Selawi Tegal masuk Selawi Tegal masuk Cerbun Jadi Pantura sampai ke Selatan ya Jelur Tengahnya ya waduh Alhamdulillah Mas ya kayaknya banyak ini berapa minggu sekali belanjanya? seminggu dua kali seminggu kadang dua kali ada sekali mantep denger-dengar Pak Haji itu pernah ceritain sampean katanya dulu tukang jahit kok jadi tukang dagang gimana ceritanya boleh ya? ceritanya? boleh boleh jadi Mas Marlan itu pembarap ya? pembarap itu anak pertama Cikal ya anak pertama merantau ke Bandung ceritanya ya sampai merantau ke Bandung saya terputus disana katanya penjahit tapi sekarang kok jadi heboh jahit ceritanya gimana? merantau tahun berapa Mas? awal merantau tahun 80 80 saya umur 5 tahun 80 80 Bandung masih rame apa sepi? dulu ya udah lumayan rame oh rame jahit sampe terakhir tahun 96 ya terakhir kenapa berhenti jahit? saya ditawarin suruh dagang aksesoris sangka dulu sama ade saya Pak Cebot oh ditawarin? emang gak mau? suruh suruh itu Mas Harin aksesoris berarti berhenti jahit terus di awalnya gak langsung berhenti saya tiga hari saya gak mau kerja tiga hari saya buat itu nah lalu lama-lama aksesoris aslinya banyak kalau banyakkan jahit sebenarnya gak mungkin jadi berdagang tapi banyakkan ini ya? gendang dan dagang daang mulai mulai jualan meninggalkan jahit itu tahun berapa Mas? awal awal 97 awal 97 baru kemarin ya ketinggalan ya 4 tahun berarti ya sampai masih ragu-ragu ya antara dagang, jahit, dagang, jahit gak taunya untungnya ternyata lumayan dagang denger-denger anak pembarap itu pendiem karena mikirin adeknya banyak ya katanya pemalu kok gimana itu ceritanya itu kok bisa jadi dagangan harus supel gitu ya ceritanya gimana itu dari orang yang kata bingung ya saya kan anaknya juga saya orangnya kan suka pengen tahu banget ya katanya iya biung suka cerita ngambar tapi isinan mau pemalu lah kok bisa dagang padahal orang dagangan harus ketuluh banyak orang banyak orang itu gimana tuh tip-tipnya itu masalahnya ya sederhana aja kita nawarin-nawarin barang itu walaupun malu dipaksa ya nggak maksa enggak malunya dibuang jauh-jauh rasa malu ya dibuang jauh-jauh lah dibuang jauh-jauh akhirnya enggak karena biasa buang jauh-jauh malu rasa malunya udah hilang ya karena aku pengen orang lain pada beli punya TV saya nggak punya TV soalnya apa uang buat apa membangun usaha gitu orang lain udah punya ini motor saya belum punya bahan motor juga beli saya bekas nah ya gua dulu kelilingan waktu di Bandung itu masih di Bandung ngantarin barang ke sana kemarin dalam kota bandung itu kan kepengen biasanya ya kepengen orang tetangga punya motor ya ya kita kalau mau menuruti nafsu tetangga punya ini itulah ini akhirnya kita kan semua modal bukannya bukannya nambah malahan habis Mas Marlan jadi tetangga punya motor tetangga punya TV dia merelakan dirinya untuk tidak memiliki seperti tetangga-tetangga yang lain karena kepengen ngembangin usaha tapi hasilnya objek badinya punya Iya tadi saya lihat deh Mas jadi lebih nahan keinginan-keinginan yang belum perlu untuk modal ya Mas kita beli barang-barang yang kira-kira nggak produktif itu nggak perlu kita yang penting buat ngembangin usaha dulu iya iya asistifnya Mas diinspirasi ini saya ingin tahu dagang sejak tahun berapa ya Mas? dagang sejak tahun berapa tadi sembilan berapa itu awal mulai dibawain mulai dibawain sama apa aja Pak? iya 97 lah kurang lebih 97 sekarang iya 95 95 96 96 96 96 dagang akhirnya dari pendiam mutusin mega dagang rasanya jadi berdagang sama pencahit bedanya dimana kalau njahid itu kan waktunya terikat kalau dagang itu bebas maksud saya kalau waktu itu nya ya waktu mendapatkan uangnya Mas oh iya jelas beda karena kapan aja ya bisa menawarkan kalau kita sekali jalan itu dapet misalkan satu minggu gajian sepian itu perbandingan sekali berangkat perbandingan sama satu minggu gitu jadi buat satu minggu kerja satu kali dagang jadi gini buat para pemirsa ya kicomania khususnya dagang itu enak kalau kita semakin semangat semakin giat tentunya ulat-ulat ulat tentunya hasilnya pun akan melebihi ya terus mau tanya katanya dagang ikut jepot lari sampai urayahnya banyak tanya anak paling tinggi pendidikannya apa dari jualan produk untuk memulai usaha ya harus harus apa ya ulat sampean kan karena kan gak ada gak ada basic gak ada sayang gak ada turunan pedagang kan kalau ada kemauan ada kemauan untuk merubah nasib yang lebih baik ya mantep dagang 15 tahun anak 3 anak udah kuliah saldana tadi saya ikut ke belakang ada mobil pribadi rumahnya satu dua tiga tiga aduh kayaknya eh gak kepengen ya kayaknya saya pulang pensiun jadi gaus kayaknya yang paling laku di darah cilacap produk hebot jaya produk hebot jaya kenari sama lakpet kenari sama lakpet coba mbak ini 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 sama aja nih mbak coba mbak paling laku ini ini laku kenari ini laku sama obat-obatan vitamin vitamin eh bojos eh buat pit itu sama-sama lah eh bojos eh buat pit eh bojos eh buat pit jadi jajar jadi jajar ya tutup-nutupnya ada laku ini ini smart line semuanya complete ya untuk semua koda sangkar-sangkar juga ada untuk semua koda perbedingan komplit ya sampai kodong gak ada mbak sampai kodong tangkeringan kodong disini ini di tentunya di dalam oh ya itu ada contohnya ini laku trotol trotol lumayan kalau yang oh yang premium atau plus ya laku ya mas kalau puronggulawi gimana mas di sini puronggulawi gimana puronggulawi sudah mulai ya jalan ini produk fenomenal pantal 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 ini sobat kicoman ya jadi ini ya mas biog ya kalau mau beli produk-produk yang berjaya bisa ke mas marah jadi gini untuk wilayah selawi tegal bumiayu ajibarang cilacah prokurta nanti bisa hubungi beliau mobil baknya ada logo Epo Jayanya nanti nomor teleponnya ada di sini oke nanti kita bisa eceran bisa enggak enggak di warung-warung warung-warung aja di warung-warung partai-partai warung berarti untuk teman-teman yang punya kios silahkan bisa hubungi untuk wilayah itu sampai oh berarti ngesup-ngesup ya ajibarang kan itu kan gede kan pasarnya yang ngesup sampean kalau ajibarang tempatnya di ajibarang tapi dia ngesa inginnya ke rumah oh berarti rumahnya di gudang ngomong-ngomong itu sangkin peluangnya masih bagus anaknya itu malahan yang sarjan itu disuruh jualan malahan suruh nampak kerja nggak boleh ya katanya suruh udah yang nganjutin usaha bapaknya anaknya mana coba ini nih mana anaknya anak yang nomor 2 ini dari Juwanto ini 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 namanya sarjana muda bukan muda iya sarjana masih muda yang susah cari kerja hahaha gimana dagang katanya sering ikut bapaknya dagang enak gak dagang jangan bantuin jangan bantuin harus jadi pedagang jadi bapak kan dagang produk seperti ini akhirnya ya karena seorang orang tua itu pengen memberikan pendidikan terbaik karena kuliah pun dijabanin kan hasilnya dari perdu dari keringat keringat yang jerih payah lah selama kuliah itu apa yang bisa diterapkan dalam menjalani saya kan konsepnya akuntansi saya kan lebih berkembang lah berkembang 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 berkembangnya hanya cuman gimana mau ngembangkan sampai kemana target target untuk ngembangin pasarannya ini lebih luas hasilnya lebih banyak bapak suruh duduk apa suruh kerja lagi ya ikut bareng-bareng mantau lah mantau lah mantau saja kan bapak lebih senior kan anak yang meneruskan usaha bapak sampai bisa nguliahin bisa segala macam dari hasil pekerjaan seperti ini harapannya buat bapak bapak-bapak duduk aja biar saya atau gimana ya sambil mantau lebih berkembang lagi jadi ilmunya yang selama kuliah itu hanya pengen ngembangin aja trik-triknya belum ada ya belum ketemu ya oh belum ketemu tapi gini hidup di desa seperti ini dengan jualan produk dari Epojaya juga saya melihat tidak cukup untuk hidup sampai bisa nguliahin sampai rumah pakai semen berarti kan curang produk Epojaya itu ada untungnya karena produknya kualitas dan sudah pada laku itu mbak jadi sobat semuanya untuk wilayah Jawa Tengah Pantura Tegang Selawi Kepala Pulang Bumiayu Jibarang Cilacap nanti untuk warung-warungnya pemilik Yos atau kalau kesulitan mencari produk Epojaya bisa hubungi bisa hubungi Mas Marlan nomor teleponnya nanti ditulis oke oke terima kasih Mas Marlan bersama-sama terima kasih strom 105 channel dari Sika 벌써 sejak bahua bahua sejak �